Halo guys, kembali lagi dari Total Clinic Drawing, kita akan belajar Atoket 2024 untuk latihan bagian pemula. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi, seperti ini gambar contohnya. Kita akan buat langsung, di sini saya gunakan Atoket 2024. Kita pilih Start saja, di sini Neo, terus kita lihat gambar 3 dimensinya. Di sini kita akan lihat dulu tampak depan dan tampak samping. Nah di sini kita akan lihat dulu bagian yang paling mudah dulu, bagian mudah di sini tampak depannya, yang ini. Kita akan bikin seperti ini panjangnya sekitar 7, yang ini yang bisa dilihat, yang 7, 8. Kita gunakan len, 7, 8. Kita bikin dulu seperti ini, terus kita lanjut lagi. Nah terus ketinggiannya berapa di sini? Ketinggiannya 55, kita bikin 55, gunakan len lagi. 55, entar. Terus kita akan sambungin saja, seperti ini. Pilih 4 dulu. Nah kalau sudah seperti ini, tinggal kita lanjut ke tahap bagian seperti ini ya. Bentuknya. Nah di sini berapa? Di sini kan ada 58 nih, 58 untuk bagian diameternya atau pelubangnya. 58, kita bikin pisahin aja, kita gunakan len lagi. 58. Enter. Nah di sini tinggal kita pindahin, di sini gunakan movie, klik pas tengah-tengah. Kalau sudah tengah-tengah itu dia ada simbol bentuk segitiga. Nah seperti ini, tinggal pindahin ke sini. Nah terus tinggal kita ke atasinnya berapa? Ya sama ya guys, dia bukan ke atasin tapi sama permotongannya. Terus untuk ketinggiannya berapa yang bagian ini di sini ya? 3, 2. Nah tinggal kita bikin. Yang tadi itu cari, kita cari pas ujungnya. Kalau ada ujungnya, biasanya dia bentuknya segitiga 4. Seperti ini ya, simbolnya. Terus 3, 2 untuk atasnya. Enter. Nah kalau sudah seperti ini, kita bentukin aja. Seperti ini. Nah seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita hapus aja yang bagian ini. Dan kita trim bagian ini ya. Nah kita sudah dapat satunya untuk dapat depannya. Tinggal yang bagian di sini. Di sini ada radius. Radius 20. Nah kalau radius di alt pocket itu kita gunakan langsung tulis aja 20. Kalau radius ya tulis aja langsung 20. Enter. Seperti ini. Terus tinggal kita taruh pas tengah-tengah. Seperti ini ya. Soalnya tadi kan tengah-tengah. Nah kalau sudah tengah-tengah kan bentuknya segitiga ya. Ini kan. Sudah segitiga. Terus kita copy yang bagian ini. Kita pisahin ya guys. Soalnya kan ini kita akan mengubah menjadi 3 dimensi. Jadi kita copy dulu. Pisah-pisahin. Terus yang ini kita trim. Seperti ini kita trimnya. Oke. Tinggal yang ini kita hapus aja. Nah ini tinggal. Kalau sudah selesai tinggalin aja. Nah terus kita akan bikin yang sampingnya. Seperti ini ya. Yang sampingnya. Nah caranya gimana. Di sini kita tinggal yang bagian ini. Coba. Ini kelebaran berapa 18 ya guys. Tinggal yang ini aja kita copy. Seperti ini. Pindahin ke sini 18. Terus kalau sudah 18 ya. Tinggiannya kan beda nih. Seperti ini ya guys ya. Beda. Ya pas ke apa. Ya apa ke ibadahnya disini bukan radius. Atau ibadahnya derajat ya guys. Derajat. Derajat. Seperti ini bisa sebut derajatnya. Jadi kita akan bikin dulu seperti ini. Nah di sini ukurannya berapa nih. Coba akan lihat. Ukurannya, 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 ukurannya. Terusnya ada ukurannya disini nih. 20 ya guys. Untuk ini 20. Kita bikin. Kita klik menekan line. Lalu ke atas. Terus tulis 22. Terus masukin disini. Coba kita lihat. Masuknya dia pas kesini ya guys ya. Pas kesini cuma ketinggiannya dia. Lebih tinggi ya guys ya. 6. 6 berapa ini. 6. 5 ya guys. 6. Jadi kita bikin dulu ketinggiannya. Ini kita delete. Kita tulis dulu sini 6. 5. Nah ketinggiannya beda. Terus kita gunakan line lagi dari sini. Sampai sini nih. Kita pasin seperti ini ya. Nah seperti ini. Terus yang ini kita delete aja. Nah ini cuma buat patokan garis bantu doang. Terus kalau udah seperti ini gimana? Nah tinggal kita akan masukin dalam seperti ini. Dalamnya itu berapa? Nah disini ada 13 ya guys. 13 untuk panjangnya yang ini. Tinggal kita gunakan line. 13. Ntar. Terus untuk kesininya ya sama ya guys ya. Kesininya sama pasti mentokin kesini dia. Mentokin sampai sini. Mentokinnya bener kan? Mentokin sampai sini. Nah seperti ini. Terus tinggal yang ini kita copy aja. Nah keteruruhan ini kita copy. Ini copy. Tinggal kita pindahin. Kesamping juga. Yang ini kita trim aja. Yang tidak diperlukan seperti ini. Kita trim. Dan ini kita tambahin lagi bawahnya. Seperti ini. Nah. Sudah selesai. Tinggal yang ini kita delete aja. Oke. Dibentuk seperti ini ya. Dipecahin dulu. Dipecahin dulu. Ibatnya dipecahin dulu. Nah kalau sudah selesai. Tinggal kita akan ubah menjadi 3 dimisi. Nah caranya gimana? Di sini takutnya Anda menggunakan. Atoket 2014 ke bawah. Di region dulu ya guys. Biar bisa mengubah menjadi 3 dimisi. Nah saya kan menggunakan. Atoket terbaru 24. Jadi gak usah di region dulu. Oke. Di sini kita gunakan. Di sini ada view. Kita pilih. Gunakan S.Y. S.P. 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 Terus kita gunakan plus one. Kita take in sini. Nah di sini. Nah di sini. Lebarnya berapa? Nah di sini kita akan lihat. Lebarnya adalah 50. 50 enter. Terus kita lanjut ke bagian yang lingkaran ini. 20 lebarnya. Atau ketebalannya disebutnya ya. 20. Terus yang bagian. Ininya berapa? Dan di sini ada 30. Seperti ini. Nah tinggal kita akan. Ibaratnya kita akan satuin. Nah caranya gimana? Nyatuin ya. Tinggal kita di sini 2D view-nya kita ubah dulu. Biar ada sedikit kelihatan ketebalannya. Nah. Biar kita akan gunakan. Terus kita gunakan namanya UCS atau 3D rotor. Biar kita ubah dulu posisinya. Kita klik. Klik kanan. Kita pilih yang warna merah. Klik ke atas. Seperti ini. Terus yang bagian ini ya. Sama. Kita klik dulu. Gunakan 3D. Klik kanan. Gunakan warna merah. Biar ke atas. Ya. Arahnya. Tinggal kita yang ini kita gunakan mobi. Kita pindahin. Seperti ini dulu. Biar enak. Gunakan mobi lagi. Klik di sini. Pas. Tengah-tengah. Yang saya tengah-tengah belakang. Tapi nah. Terus di sini. Pas tengah-tengah juga. Seperti ini. Nah. Terus yang bagian ini sama. Tinggal kita gunakan 3D. Klik kanan. Kita yang warna merah. Seperti ini. Kalau pas itu. Kalau pas itu. Dia ada. Ada garis putus-putus. Itu udah pas. Hebatnya udah somatic. Udah lurus. Kita klik. Kalau udah. Tinggal kita yang ini. Kita pindahin. Cara yang pindahinnya. Kita lihat dulu gambarnya. Posisinya ini dimana. Posisinya dia. Di tengah-tengah ini ya. Tengah-tengah ini. Nah. Kita akan bikin. Kita ubah dulu ini ya. Kalau susah. Kalau susah dipindahin. Kita ubah dulu. Dannya ke 2D lagi. Bentuk seperti ini. Tinggal kita gunakan mobi. Kita klik. Terus disini kita pas tengah-tengah. Kalau tengah-tengah kan ada simbolnya. Tuh. Bentuk si ketiga. Kita pindahin ke sini. Yang mana ini ya. Yang ini kali ya. Kita pindah-pindah. Nah. Seperti ini. Coba kita ubah lagi. Seperti ini. Nah. Seperti ini ya guys. Terus. Yang sebelahnya gimana. Tinggal kita akan milorin. Atau gimana. Kita copy bisa ya. Tapi kita. Kalau lebih cepat mah. Di milorin. Nah. Cara yang gimana. Ini kita hapus dulu aja. Nah. Di sini kita hapus dulu. Yang gede-gede sini. Kita bentukin dulu. Dua dimensi dulu. Kalau mau dimilorin. Kita topin dulu. Seperti ini. Terus. Senenya kita ubah lagi ke 2D. Terus. Gunakan milor. Kemodif. Cari yang namanya milor. Nah. Ini milor. Kita klik yang bagian. Mau dipindahin. Objeknya yang gini kan. Mau dipindahin. Klik. Klik kanan. Terus. Cari yang bentuk si ketiga. Ya kan. Udah posisi. Udah pas tengah-tengah ya guys. Klik. Nah kalau udah seperti ini. Kita topnya kita ubah lagi ke. Soalnya. Sysmatic ya guys. Biar. Ubah tampilan menjadi 3D. Nah kalau udah seperti ini. Kita. Dua D nya kita ubah lagi. Ke senen. Nah. Seperti ini ya guys. Coba kita akan lihat. Ini kayaknya kayak. 30 ya guys. 30 tapi disini kecil. Tapi disininya besar. Bener kan 30. Coba kita lihat dulu. 30 bukan disini. Biasanya ada ya guys ya. Coba kita lihat dulu. 30 bener kan. Terus dulu 30. Entar. Eh. 30. Bentar. Bener ya guys ya. 30. 30. Bentar. Bener. 30 pas. Tapi kayak gede ya guys ya. Ini ya. Beda sama gambar contohnya. Contohnya kecil dia. Kayaknya 20 ini. Bukan 30. Oh 30 kan besar seperti ini. Tama aja lah ya guys ya. Disini kan kayak. Tadi kan gak mengikuti. Apa? 10. Coba disini kita lihat. Kalau ikuti 10 disini berapa sih? Kita lihat dulu. Kita. Keliti dulu aja. Nah dia lebih ya guys ya. Lebih. Eh pas tapi ya. Pas tapi ya. Oh pas. Bener. 10. Oke. Gak apa-apa. Cuma disini saya lihat contohnya. Dia kecil disini besar. Seperti itu ya. Oke tinggal disini kan belum nyatu nih objeknya. Kita satuin dulu objeknya. Menggunakan namanya. Solid neon. Yang ini. Kita block semuanya. Seperti ini. Klik kanan. Enter. Nah dia udah nyatu objeknya. Tinggal kita kasih materialnya. Atau bahan materialnya apa. Disini kita gunakan. R. M-A-T. Enter. Nah disini bahan materialnya. Bisa lihat. Atau bisa dipilih. Kita klik disini ada home. Kita klik. Atau desknya. Terus disini kita gunakan metal. Coba metalnya kan. Kita ada berapa banyak. Ininya metalnya. Saya gunakan metal ammonium. Yang warna merah. Kita drop disini. Seperti ini. Nah dia kan belum mengubah nih. Warnanya. Nah caranya gimana. Disini scene-nya kita ubah. Ke. Certain yang ini. Nah dia udah ngubah ya guys. Itu warna merahnya. Sehingga kita leather. Kita disini. Stone. Statusnya kita klik. Atau bentuk mantaharinya. Kita klik dulu. Terus disini. Omnya di on in. Ininya kita ganti. Background belakangnya. Klik ke bawah. Background. Terus. Nownya kita ubah ke stolen. Klik bawah. Untuk ganti. Backgroundnya ke belakang. Jadi warna putih. Biar hasilnya bagus. Untuk di leathernya. Kita oke. Kita oke lagi. Nah kalau udah warna. Putih. Atau putih. Seperti ini. Tinggal kita leather. Disini kita. Apa. Ukurannya. Ukuran leathernya. Kita pilih yang bagian ini aja. 11 kali 8. Titik 5 inci. Yang ini. Tinggal kita leather. Seperti ini gimana. Kita tunggu dong. Nah sini seperti ini. Oke itu dia guys. Cara latihan buat atok ke-2024. Teknik mesin. 3 dimisi. Semoga membuat videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf kalau ada kekalahan dari video ini. Sampai jumpa kembali guys. Terima kasih.